Minun saya Bumba Kebetulan kita rekaman Ini di Sekitar pertengahan Juli Nah ini ada beberapa cerita dari Teman-teman Kan ada yang Tingkatan SMP Saja itu Satu setengah padahal ini dalam kondisi pandemi Satu setengah juta Masyarakat ekonominya Sedang sulit ada lagi Yang Sekolah plus pesantren Itu Ketemunya total Tiga setengah juta Dalam pandangan panjenengan Pendidikan negara kita itu semestinya Seperti apa mbak? Apakah harus biaya Yang seperti itu atau bagaimana? Manusia bergiblat karena belum tahu Bergiblat kepada acuan ya maksudnya Karena belum tahu Paham persis kepada Hukum sebab akibat Yang intinya Tidak tersadar bahwasannya Nanti berlaku ini akan dimintai Pertanggung jawaban Yang Mana dia Tanggung jawab itu yang saya maksud Bukan kepada Instansi terkait saja Bukan kepada Pandangan Tugir saja Tapi justru pandangan Batin atau Kalau disana itu Ada Hukum Akhirat lah ya Saking Konyolnya manusia Kembali lagi Waniwan ini Menungsa pada Dagang ilmu Waniwan ini Menungsa pada Dagang ilmu Kayak Ngilmunis Bisa gawe lintang Gawe rembulan Apa sih sebenarnya Menyampaikan Dan itu Ilmu Urusan lahir Contoh Anak bangsa ini Dididik H2O Anak bangsa ini Dididik Baratnya Yang Yang Ilmu geografi Dan sebagainya Ini kan Pecika Dan sebagainya Jadi kan H2O nantinya kan Dirasa Tapi Apa ya Tidak Dia tanpa perlu Dijelaskan saja Sebenarnya sudah Sudah mengerti gitu loh Sebenarnya Dibuat pelik Sendiri Oleh manusia Manusia Yang sudah Terdoktrin oleh Kapitalisme Kembali lagi Sekarang Ada ga guru Yang tidak Digadekan Gajinya Kira-kira Andai kata Ada berapa Persen jumlahnya Jadi Kalau saya Ngomong Saya melihat Sendiri ya Pemimpin Pemimpin yang Tertinggi juga Sekarang sudah Pemarah Gubernurnya sudah Pemarah Bupatinya Pemarah Saya ga Nuduh Si A Si B Si C Tapi Marahnya ini Hanya untuk Sensasi Betul ga Kurang lebih Sehingga Yang bawah ini Takut pun Juga hanya Pura-pura takut Bisa dipahami Berbeda Sekolah Apa adanya Kalau perlu Yang penting Dia bisa Dapet ilmunya Tidak perlu Kamu membangun Yang mewah-mewah Kalau bikin Resang masyarakat Kira-kira demikian Tidak perlulah Kamu membangun Yang mewah Lebih baik hanya Beli komputer Untuk menangkap teknologi Dan Di bawah atap Ibaratnya Ijuk Yang penting Anaknya ini Secara mentalitas Terbangun Tapi Tidak Meresahkan secara ekonomi Nah Kalau tanggung jawab Masyarakat harus Membayar Mestinya Si sekolah ini Harus Bisa Membuat Mata rantai Ekonomi Pada siswa itu Apakah tidak bisa Nilai ekonominya Bagaimana Contoh Daripada Untuk membangun gedung Saya perlu biaya banyak Saya beli sawah dulu Untuk kekayaan sekolah Hasil dari sawah itu Ya Untuk membangun gedung Bukan Bukan Ngarik uang Tidak Dianu Langsung Buat Bangun gedung Makanya Nanti ada cerita Kewalaten itu Umah Bagus Garing Goni Gedung Gedung ini Nanti bisa jadi Tidak terpakai Karena apa Didapat dari hasil Yang kurang sehat Begitu Bisa dipahami Enggak Itu Ngembet Titimang Sane Kelak Pada satu saat Nanti Umah Bagus Garing Ngegoni Kemungkinan besar Ini tersebut Dari Secara tidak Langsung Sungguhnya Kalau boleh saya ngomong Ini kan sudah Pasal pemerasan Kira-kira begitu enggak Masyarakat Merasa Sebenarnya merasa berat Ya kan karena dibaksakan Kemampuannya Tidak dihukum Kalau boleh saya ngomong Ya kembali lagi Puncak pimpinannya Sudah Pemarah Nanti kalangan Gubernur Juga sudah Pemarah Mungkin Apa-apa marah Apa-apa marah Gitu loh Lainnya masyarakat Akan berkiblat kemana Bupati juga Pemarah Gitu loh Seolah Iya ada Yang kontrol Kooperasimu apa Ijinmu apa Tapi sensasi belaka Nyatanya praktek Maaf kata Renternisasi itu sudah Luar biasa Hutang dari bank Bank besar Ibaratnya Bunganya 5% per tahun Nanti ke masyarakat 25% per bulan Gila enggak ini 20% per bulan Gila enggak ini Nah ini Apa ya Tidak ada cek kontrol Yang setulusnya Tidak ada cek kontrol Yang setulusnya Sehingga Masyarakat Kalau demikian Ingat Hai para pengajar Hai para yang menarik uang Dalam kondisi pandemi Bakwasannya Saka guru pemerintahan Adalah rakyat Dan jika nanti Terjadi justice people Atau peradilan rakyat Jangan tanya Kama akibatnya Jangan Dianggap Bakwasannya Maaf kata Adalah Saya punya kuasa Tidak demikian Yang ada Kekuasaan sesungguhnya Guru tanpa murid Tidak akan ada artinya Ya Memang murid Tanpa guru Juga tidak Bisa pandai Tapi yang jelas Guru tanpa murid Lebih nista Daripada Murid tanpa guru Bisa dipahami gak ini Guru tanpa murid Lebih teramat nista Daripada Murid tanpa guru Tapi kalau mereka tetap Gapak gaji Ya mungkin gak Mungkin Lalu ini yang Yang perlu dihitung Yang perlu dihitung Mestinya Tadi saya katakan Ada gak Guru Atau pegawai Negeri yang lain Yang tidak digadikan Di bank Mestinya Saking mudahnya Bank tidak Mengeluarkan Ada referensi Pegawai negeri Tidak boleh pinjam bank Melebih dari 25% Atau 30% Kira-kira demikian Nah sekarang Rata-rata guru itu Untuk pinjam bank Demi kemewahannya Loh guru SD Kau naikannya mobil Rasionya dimana Seperti itu loh Gantikan ke BPD Ya BPD nanti Keluar Keluar Gaji Sisa gaji Tinggal 400 ribu Mungkin Kasah hari makan 10 ribu keluarga Dampaknya Dampaknya Akhirnya Kepada Anak Nah Bikin judul Praktikum Gitu loh Saya itu mantan guru Loh mas Saya keluar dari guru Karena maaf kata Juga tidak tega Dengan pola Yang demikian Wani-wani Kembali lagi Wani-wani Menungsa pada Dagang ilmu Kalau memang Masih demikian Niscaya Para guru Para Pengajar Yang dulu terkenal Dengan Pahlawan Tanpa Tanda jasa Sekarang Mungkin Nantinya Nista Dan akan Sangat nista Pada saatnya Tunggu saja Pada saatnya nanti Maaf kata Karena Faktor alam ini Nanti Engkau bisa Akan Sangat nista Karena Ulah Dan Ucapannya Tidimang sana Woi Itu Wongsi Dagang ilmu Woi Gitu loh Kira-kira demikian Tuh Woi Dulu itu Dagang ilmu Saya dulu Ditarik Sekian-sekian Gitu loh Kira-kira Begitulah Kira-kira Lalu Begini Nah itu Setidaknya kan Tetap punya jasa Pada siswanya Bisa Ya istilahnya Kalau kelas 1 SD Yang tadinya Belum bisa membaca Jadi bisa membaca Gitu lah Kan tetap ada jasa 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 Antara jasa Ini kan berarti Menjual jasa kan Perusahaan jasa Perusahaan jasa kan Lah Ingatlah Kepada sumpah Sumpah Baiknya Negeri itu apa Bahkan Semestinya Dia berani Tombok Demi pendidikannya Kira-kira demikian Jadi Hampir-hampir Tidak ada Mulianya sama sekali Di mata alam Terutama Dan mungkin Pada saatnya Akan Tidak ada Mulianya sama sekali Di mata murid Dan di mata Negara Di mata Alam Nanti akan Lebih sangat Lista Sebab artinya Ilmu ini Sesungguhnya Maaf Kata Kalau nanti Sang Satropi Nengit ini Mungkin sudah muncul Tidak boleh Diberdagangkan Ilmu tidak boleh Diberdagangkan Termasuk juga Agama Makanya Pilar kesucian Hukum Pilar kesucian Agama Nanti Pasti akan muncul Jadi Tidak ada Yang lebih Kita harapkan Sesungguhnya Daripada Hidup ini Kecuali Berbuat Kebajikan Ya Terus Nanti kita Memberikan Yang terbaik Kepada Anak cucu Nah ini orang Nggak berpikir Kesitu Ini orang Apa ya Kalau Sesaat saja Itu apa namanya Mengambil keuntungan Sesaat Sehingga Dia Karena apa Faktor gengsi Mas Kalau kebutuhan hidup Sebenarnya Sudah dijamin oleh Tuhan Kalau boleh saya ngomong Hidup itu pasti makan Tapi ini Gaya hidup Saya paham Arah guru-guru ini Adalah Kebutuhannya Kepusingannya Karena gaya hidup Memenuhi gaya hidup Kira-kira demikian Kalau hanya Sekedar hidup Ya sebenarnya tidak Tapi gaya hidup ini Gaya hidup ini Terus Populis Yang di Wah Wah Sekarang Tanpa sadarkan Ini orang sudah Maaf kata Perbedaan antara Orang kaya Dan orang miskin Taruhlah sekarang Bersama saja Karena sudah Keramatnya Bumi ini Keramatnya manusia ini Terah dijabel Karena Tidak adanya Nilai-nilai Apa ya Bobot ibadat Tidak ada Bobot ibadatnya Jadi Saya Sekali lagi Jangan engkau Merasa nyaman Dengan tarikan-tarikan Yang seperti itu Walaupun Walaupun Seolah-olah Untuk kebutuhan Sekolah Untuk kebutuhan Sekolah Pendidikan Tapi sesungguhnya Nuranimu Hayo para pendidik Tahu Nuranimu Tahu Pada saat demikian Tentunya Adalah Sangat Sangat Tidak Pantas Tidak Patuh Jika Jika dalam situasi Pandemi Seperti ini Masih ada Tarikan yang berlebihan Dan Pasti kamu Akan ada Risikonya Saya mengatakan lagi Dan Kamu Pasti akan ada Risikonya Dimana nanti Risiko itu Tidak hanya Hukum di dunia ini Tapi Dincaya Karmamu Sampai keakhiran Kalau boleh saya ngomong Hentikan urusan Seperti itu Solusinya Sepantasnya saja Sepantasnya saja Dari Iya Harus ada Cek kontrol Di lalegawa juga Dari masing-masing Iya Ikhlas Yang mengajar juga ikhlas Yang diajar juga ikhlas Kalaupun ada Panen jagung Dikasih jagung Ada Yang penting Mari kita bersama Kamu pandai Nanti Tidak murid Tidak gurunya Akan terhormat Di mata alam Terhormat Di mata sesama Dan hubungan Yang seperti ini Ini saya akan Andai kata Kena koronapun Matipun Murid karena Saking hatinya ini Merasa guru itu Berjasa Akan rela mengubur Dan rela mati Demi Gurunya itu Ini saya demikian Hentikan Hentikan Dan hentikan Cara-cara yang demikian Dalam kondisi yang demikian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati